Desa Tatar yang terletak di Kabupaten Sembawa Barat menyimpan sejuta potensi parwisata dan indah. Di balik keindahannya itu, masyarakat di desa tersebut masih kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Pempa hidram tersebut cara kerjanya mulai dari sumber air dari lokasi Sungai Puna. Kemudian air tersebut dialirkan ke bak transit. Nah bak transit ini air tersebut ditampung kemudian dialirkan ke pompa hidram. Air jelas jadi sumber daya yang penting bagi kemajuan manusia, juga tempat yang ditinggalinya. Alam, lingkungan, dan yang ada di sekeliling kita, sudah selayaknya kita jaga dan syukuri. Kami percaya, dengan keadaan air bersih, akan membuat masyarakat hidup lebih layak, sehingga mampu berkarya dan berkontribusi bagi Indonesia. And you're the first to say you want the best day, but now I know a perfect way to lay...